Sekarang akan saya sharing juga ya, tentang bagaimana cara memasang steering wheel di Suzuki Xover SX4 ini Nanti saya hubungkan di tape yang baru, di Shansui ini ya, yang SA5201i ini Jadi, untuk kabel steering wheelnya ini, ini sudah jadi satu dengan soket yang biru ini ya teman-teman Jadi, teman-teman untuk mengeceknya di kabel yang banyak ini ya Ini langsung saja disiapkan avometer, bisa dipakai satu kali atau sepuluh kali bisa Untuk Xover SX4 ini, kabel untuk steering wheelnya itu ada dua Jadi, ini ada yang kabel warna hitam dan warna hijau Kita colokkan dulu avometernya Apakah ini benar-benar yang steering wheel atau tidak Nah, ini sudah saya kupas dulu ya, biar enak Terus, saya colokkan untuk kabelnya dengan avometer, colokkan probe avometer Ini bisa bolak-balik ya teman-teman Antara yang merah sama yang hitam ini bisa bolak-balik Terus, ini diposisikan sepuluh kali ya Nah, ini ketika saya tekan, itu harus bergerak ya teman-teman Ini untuk tombol-tombolnya, sip Nah, tombol-tombolnya saya tekan Ini Nah, itu diavometernya gerak Ya, kelihatan ya Berarti benar itu mas Ya, benar untuk kabel steering wheelnya Ya, sekarang tinggal pasang Di tape-nya ini ada kabel 4 ya Jadi, yang dicari itu yang steering wheel 1 Ini ada tulisannya teman-teman Di sini ada steering wheel control 1 Kabel abu-abu Kemudian, yang hitam ini adalah ground Yang hijau ini adalah steering wheel 2 Jadi, nanti yang saya pasang di ini ya Di 2 ini ya Kabel 2 ini Hitam sama abu-abu Nah, ini sini saya hitam sama hitam Abu-abu sama hijau Akan saya sambung dulu Oke, ini tadi Kalau teman-teman kesulitan ya Waktu memasukkan di steering wheelnya Steering wheelnya itu Jadi, waktu di Ini kan caranya Kita tekan bareng-bareng ya Misalnya, ini volume Di sini juga di volume Kemudian, kalau di sini volume main Di sini juga volume main Kemudian, kalau di sini next Di situ next ya Untuk seek-nya ini Jadi, harus bersamaan ya Karena, kalau sudah nyampl Warna biru ya Sudah warna biru seperti ini Tutur Selamat menikmati